Operator hotel dan kasino, Wind Resort, berencana membuka kasino di sebuah resort mewah di Uni Emirat Arab. Perusahaan ini merupakan investor kasino yang berbasis di Paradise, Nevada, dan Amerika Serikat. Nantinya kasino ini akan menjadi yang pertama di kawasan Teluk Arab, lantaran selama ini judi digolongkan sebagai aktivitas ilegal dan diharamkan secara agama. Kehadiran kasino pertama di negara Teluk menjadi tonggak penting, lantaran selama ini pendirian kasino maupun aktivitas perjudian di wilayah tersebut dilarang keras. Tentunya kemunculan kasino di Uni Emirat Arab menjadi gambaran ketatnya persaingan antar negara kawasan Teluk menjadi pusat bisnis dan pariwisata. Bagi Uni Emirat Arab sendiri, berdirinya kasino ini sebagai bentuk diversifikasi ekonomi sehingga bisa terlepas dari ketergantungan pada minyak. Meski begitu, kehadiran kasino di Uni Emirat Arab ini tetap menjadi perdebatan di sejumlah kalangan di negara tersebut. Selain karena aktivitas tersebut masih tergolong ilegal di tanah Arab, lokasi kasino tersebut juga berdiri di lahan reklamasi di lepas pantai Ras Al-Khaimah. Hadirnya kasino ini mendesak pemerintah setempat untuk membuat undang-undang yang akan melegalkan permainan untuk kasino. Nantinya Uni Emirat Arab disebut-sebut akan mengadopsi peraturan Singapura dan Amerika Serikat sebagai dasarnya agar bisa diterapkan di negaranya. Terima kasih telah menonton!